Selamat sore teman-teman Setelah beberapa hari kemarin kita membahas bumi ya Hampir setiap hari di 3 hari belakang Saya membahas bumi ini dan sampai sekarang bumi masih terbang sampai ke 23% hari ini ya Kemarin dia juga terbang sekitar 5% ya Pasti teman-teman yang masuk di bumi kemarin sudah profit luber ya hari ini ya Dan juga saham-saham lain yang kita bahas Masih ada yang belum naik dan ada yang turun juga sebagian ya Dan itu adalah untuk swing ya Ada saham PTPP dan WASKITA atau SKT ya Kedua saham itu adalah saham BUMN dan bergerak di bidang konstruksi Oke yang untuk besok saya punya 2 saham juga ya Yang pertama itu masih di grupnya Bakri yaitu BRMS ya teman-teman BRMS sorry Tadi BRMS juga mengalami kenaikan tapi baru 2% ya 2,6% Tentang bisa lihat disini Ini catnya masih di area support ya area support Dan ini juga potensi menurut saya ya Juga potensi volumenya juga cukup lumayan tadi Lumayan tinggi Walaupun tidak terlalu tinggi juga ya Tapi saya melihat sudah mulai ada akumulasi di saham ini Jadi tidak ada salahnya kita memantau saham ini ya Kalau mungkin kan saya mungkin akan scalping di saham BRMS ini besok Dan yang kedua yaitu ANTAM teman-teman ANTAM Ini juga masuk ke pengamatan saya Tadi dia juga cukup bagus ya Kenaikannya itu sampai ke 2230 malahan Ke 8% ya Walaupun dia terkoreksi lagi ke 2180 Saya sempat tadi scalping juga di ANTAM ini Kalau besok mungkin kan mungkin saya akan masuk lagi Atau scalping lagi di ANTAM ini Teman-teman bisa juga melihat disini Volumenya sangat tinggi sekali ya Cuma ada sedikit yang mengganggu saya Yaitu open gap up ini teman-teman ya Ada gap up disini Walaupun sangat tipis sekali ya Sangat tipis gap up ya Tapi semoga saja besok belum menutupi ya Seperti disini juga ada gap up Ini ada gap up juga Tapi dia terus saja naik Belum menutupi Mudah-mudahan dengan volume yang besar ini Dia belum menutupi di hari besok Khususnya untuk teman-teman yang scalping ya Beda masalah kalau teman-teman untuk swing Teman-teman bisa tunggu dulu di area di bawah ini Yang gap up ini Kalau dia sudah menutup di posisi gap up Baru kita masuk ya Dan saya sekali lagi akan memantau dua saham ini Untuk scalping besok Semoga saja Dia akan naik Oke demikian saja teman-teman Semoga profit semuanya Dan happy cuan konsisten Selamat menikmati